MZ yang masih berusia 6 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, ditemukan tewas tenggelam di kolam renang Pratama, Jalan Flamboyan Ujung, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu Pagi. Robin, salah satu pegawai kolam renang saat ditemui di lokasi mengatakan peristiwa terjadi pukul 9 pagi. Korban datang bersama orang tua dan rombongan TKRA Aulia, Natar, Lampung Selatan, untuk berekreasi bersama. Saat ditolong petugas, korban sudah tidak bernyawa. Untuk memastikan korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Bang, namanya itu? Ya. Nama bang? Robin. Bang, saya ada di sini bang ya? Iya. Bang, tahu ceritanya gak bang itu pagi tadi, silahkan ini, tiap rombongan. Rombongan TK itu tiap rombongan? Rombongan TK. Itu korban cowok sih ya bang? Cowok. Itu anak terima tahun namanya ya? Ya, saya juga perang paham juga, anaknya umum berapa, saya perang paham. Petugas Inafis Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kolam renang. Sementara itu Kapolsek Tanjung Senang Ibtu Rosali menjelaskan sejumlah pegawai masih dalam pemeriksaan penyidik. Randy Mahardika melaporkan.